Ketika kita merawat bumi, kita juga harus berikan lagi bumi dengan manfaat yang baik. Nah, ketika kita menanam dengan cara organik, tentu kita akan memberikan bumi dengan hasil yang pasti baik juga. Maka itulah keselarasan antara apa yang kita tanam secara baik tentunya akan tumbuh dengan hasil yang baik juga. Itu yang ditanam. Supaya kayak gini kan jadi adem ya, panen, sayuran, hijau tanaman juga itu membuat indah. Terus kemudian juga secara polisi, tentu saja Tangerang ini kan banyak banget pabrik ya. Nah, dengan adanya tanaman-tanaman yang kita tanam secara organik, tentu saja menghambat polutan udara. Terima kasih sudah menonton! Selamat pagi, selamat datang di KWT kami, Hijau Daun Alam Jaya. Hari ini kita akan melakukan penanaman, toga, dan sayuran. Ayo kita menuju ke lokasi. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Hari ini kita melakukan pemindahan tanam kunyit untuk dipindahkan ke polybag. Cara penanamannya kita menyiapkan media. Media kita dicampur 1 banding 1 untuk media tanamnya. Maksudnya 1 banding 1 kita tanah, 1 karung, kompos 1 karung, tekan bakar 1 karung. Jadi kita campur semua untuk media tanam. Setelah selesai baru kita pemindahan benih. Mengisi kekosongan waktu untuk kegiatan sehari-hari. Jadi kita menggerakkan ibu-ibu rumah tangga saja. Ini bebet cesin yang sudah siap dipindahkan ke media tanam. Ini dua minggu sudah bisa dipindahkan. Kalau cesin, kangkung, bayam itu cepat pertumbuhannya. Kita memanfaatkan juga barang bekas untuk penanaman. Jadi untuk mengurangi limbah juga. Ini barang bekas yang kita pakai. Tutup kipas angin yang kita pakai. Pipit cesin untuk dipindahkan di polybag. Seperti ini, nanamannya. Kita masukkan, rada ditekan sedikit. Supaya dia tidak terlalu stres. Dari penyakutannya. Seperti kita menyayangi anak kita. Kita bersama-sama melakukan penanaman. Kita dilakukan bergantian. Maksudnya bergantian itu, Verode ini kita menanam sayur bayam. Untuk berikutnya kita menanam kangkung. Seperti itu. Kangkung ada cesin. Awalnya memanfaatkan lahan yang belum dikelola oleh pemiliknya. Jadi masyarakat berinisiatif bagaimana caranya memanfaatkan lahan yang tidak terurus dan kumuh agar terlihat indah, nyaman dan hijau. Jadi masyarakat bersama-sama bekerja bakti membuka lahan ini dengan bercocok tanam. Mulai menanam benih-benih tanaman, buah-buahan dan sayur-sayuran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari ini kita akan ke rumah warga mengunjungi warga yang telah menanam toga maupun sayuran di depan rumah mereka masing-masing. Jadi ada sayuran pare, sudah banyak, sudah dengan kesadaran masing-masing mereka menanam apotek hidup atau toga sama sayuran buat waktu covid jadi bisa membantu ekonomi. Selamat pagi pak. Hari ini panen apa pak? Panen kangkum. Wow seger. Sukses terus ya pak ya, semangat ya pak menanam sayurannya ya pak. Selamat pagi pak. Pak ini mau nanya-nanya gimana nih ada sayuran baru enggak apa tanaman baru? Yang ini ya? Oh seri wangi. Kira-kira manfaatnya apa aja nih pak? Seperti seri biasa kah? Lebih bagusan ini. Kalau ini kan bisa untuk minyak urut. Kita disini juga ada kelompok asman bu. Asman satu brand pertamanya itu tanaman kunyit. Asman kedua itu tanaman jahe. Jadi semua ibu-ibu yang terbiasa ke KWT juga menerapkan di rumah masing-masing dengan menanam tanaman toga yang ada di, yang gampang, yang gampang ditanam. Selamat pagi ibu. Oh dengan Eyang. Dengan Eyang siapa ini? Eyang Gito. Oh Eyang Gito lagi ngapain ini ya? Iya, setiap hari pecahannya ini. Oh iya. Motong-motong daun kere. Ini tanaman apa? Sirsak. Sirsak ya? Selain Sirsak. Selain Sirsak, Eyang nanam apa lagi? Macem-macem. Macem-macem? Ada 70 macam. Ada 70 macam toga, tanaman obat-obatan, yang mana aja Eyang selain ini? Tentang begor. Kalau yang bunganya ungu? Apa itu ya? Kembang teleng ya? Ini Rosella. Oh ini Rosella. Beb, bibitnya dari Bici. Oh iya. Dari Bici ya? Semuanya dari Bici ya? Semuanya dari Bici. Kan kalau seluruh ini suruh nanam-nanam tanaman penghijauan. Nah itu awalnya dari penghijauan. Penghijauan terus dapat juara satu, satu Tangerang. Nah terus nyambung. Otomatis penghijauan kan ada tanaman toga segala-galanya. Itu karena saya hobi. Saya dulu emang dari Keluran megang toga emang. Jadi terus nyambung. Nah kebetulan juga ada lahan nganggur kayak garasi buat kebun. Nah itulah berlanjut sampai sekarang. Ada jahe kunyit. Tokonya rempah-rempah jawa. Terus ya itulah ini kayak ini. Nah kalau sudah mulai numbuh. Ini baru dipisah kayak gini nih. Ini kan baru dipisah nanti ditaruh di pot gitu. Aduh terus kasih tanahnya. Nah ini dari sini udah dipindah sini. Ini udah selesai. Kayak gini nih tiap hari kerjaan saya. Alhamdulillah. Saya terus taruh sini. Dalam situasi pandemi tentunya kita pasti apa namanya. akan banyak banget ya untuk memanfaatkan tanaman-tanaman toga. Terutama di rumah-di rumah. Karena di rumah-di rumah juga kan diinikan juga untuk bertanam juga ya tanaman toga. Dan ini bagusnya adalah waktu saat pandemi kemarin itu. Ini terbantu gitu loh. Misalnya di sini ada serai, ada jahe gitu. Itu tanaman-tanaman yang kita olah gitu loh untuk waktu pencegahan pandemi. Jadi manfaat tanaman ini itu terutama untuk kesehatan. Masukkan oksigen, kebersihan lingkungan juga. Terus menahanin apa yang udara kotoran-kotoran itu kan bisa. Dari tanaman itu bisa nahan kotoran dari luar. Terutama itu kesehatan nomor satu. Terima kasih telah menonton! Hari ini kita akan membuat eko enzim dengan bahan dasar dari kulit buah. Ini sebetulnya kulit buah-buahan jeruk, kemarin kami mulung juga dari tukang-tukang jeruk, karena banyak sih bahannya, ini ada, tadi hari ini saya makan buah naga, ini bisa diolah juga, terus ada jambu, terus ada kulit, apa namanya ini supaya, ada nanas, nanas, ininya sebetulnya nggak, ini nanti kita akan potong karena bonggolnya nggak bisa dipakai. Terus juga ada mangga, kulit mangga, itu juga semua bahan organik yang masih segar, dia tidak membusuk, tidak, apa namanya, dan dia harus matang. Jadi ini banyak enzimnya. Semakin banyak kulit-kulit buah yang akan kita buat untuk bahan dasar eko enzim, itu akan banyak sekali enzimnya. Nah, jadi minimal sebetulnya lima bahan organiknya, tapi akan lebih banyak, itu akan menghasilkan enzim. Juga nanti bisa ditambah, kayak untuk wangi bisa dengan tambahan daun jeruk, gitu ya, rempah-rempahan, atau misalnya serai, itu juga kita bisa gunakan untuk pencampuran. Nah, setidaknya harus lebih banyak kulit buah. Yang pertama, bahan-bahan ini semua, yang kita dapatkan ini, ini dicuci bersih dulu. Nah, yang ini dibuang nih, bu. Yang ini yang kita pakai. Yang ini yang kita pakai. Jadi, ini kita cuci aja dulu. Nah, ini ada biji mangga. Ini masih bisa digunakan, tapi nggak dijadikan satu timbangan ya, nanti ini terakhir aja. Nah, setelah dibersihkan bahan organik ini, karena ini kita pakai rumus 1 banding 3 banding 10. Jadi, 1 bagian gula, kemudian 3 bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Jadi, kita akan membuat 10 liter eco-enzyme dengan 1 kilo gula merah dan 3 kilo ton organik ini. Tanaman di kawasan KWT ini, itu memang semuanya digunakan organik ya. Itu bisa dari, biasanya kami membuat eco-enzyme. Ya, membuat eco-enzyme yang bahan organik yang difermentasi, terus kemudian untuk menyiram di sekitar tanaman ini. Supaya, apa namanya ya, tidak lebih sehat ya. Jadi, kalau misalnya dimakan langsung juga, nggak ada masalah gitu. Karena memang tidak ada pepsisida dan tidak ada kimia juga di seluruh tanaman yang ada di KWT hijau daun ini. Jadi, kenapa kita menanam tanaman ini ada keselarasan terhadap apa yang kita tanam secara organik, kemudian dengan apa yang ada yang diberikan oleh bumi itu. Itu, itu pasti ada keselarasannya. Karena apa? Karena kita memberikan yang, apa namanya, memberikan yang terbaik juga untuk kita merawat tanaman dengan melakukan secara organik, terus kemudian apa yang dihasilkannya selain kita, apa namanya, polusi udara, terutama di Tangerang ini kok pabrik gitu ya. Nah, dengan adanya yang kawasan hijau seperti ini, itu tentunya juga menghambat polutan, polusi udara pabrik gitu. Dan ini pemukiman yang memang cukup tinggi gitu untuk wilayah sekitar pabriknya ini sendiri. Nah, kami melakukan ini semua, penghijauan bukan hanya di sini, tetapi di banyak tempat, di daerah perumahan, di perumahan-perumahan yang di Kelurahan Alam Jaya, kami melakukan itu. Kita mau pasang apa nih, Bu? Hari ini, Bu? Yang mana ya? Sebentar, Bu. Hari ini, Bu. Kayaknya lu udah ketuan banget ya, Bu. Oh, iya. Apa ini aja? Apa ini aja, Bu? Masih muda nih, Bu. Apa ini aja, Bu ya? Ya, coba, Bu. Pelan-pelan, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dicampur sama apa, Bu ya? Masa sebening aja, Bu. Kuler campur, Bu. Sambal dong-guler, Bu. Ya. Kita diprioritaskan, pertama kita untuk warga. Setelah warga udah mencukupi, baru kita hasil panen, kita jual ke luar. Ya, kita ada untuk berbagi, ada juga kita untuk kita jual. Jadi, kita selama ini enggak semua kita ada penjualan, jadi kita juga ada berbagi. Jadi, kita ada masanya berbagi, ada kita masanya untuk berjual. Seperti itu. Mungkin semua sama ya, saya pribadi juga merasakan gini, yang selama ini kita tahu ngeliat di TV atau di mana berkebun itu, wah jorok, tangan kotor, panas, ternyata enggak. Kita merasakan hasilnya, kita bisa sehat dengan berpanas-panas pagi-pagi ke kebun, menyiram. Pokoknya, mempanik terasa banget. Terutama ya buat kesehatan sendiri, udah gitu, tahu cara berkebun, bertanam, bercocok. Hasilnya terutama yang paling dirasakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tentunya yang pertama akan bertambah lagi lah, apa namanya, jenis-jenis tanaman yang ditanam di sini. Walaupun ini sudah cukup banyak gitu loh, tapi kami terus menambahkan tanaman-tanaman yang tidak ada, menjadi ada, dan kami coba ditanam di sini. Terus kemudian menularkan ya, menularkan virus kebaikan untuk bertanam kepada orang lain yang tadinya tidak suka kotor-kotoran, menjadi suka bertanam karena mungkin dilihat manfaatnya banyak sekali. Gitu, gitu seperti itu. Gitu, gitu. 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 Gitu, gitu.